Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 26. Hiatmu tersenyum dan memandang cucunya seraya berkata, Lan Nio, kalau kakek mau membunuhnya, tidak mungkin dia bisa hidup hingga sekarang, aku tahu itu, kakek. Maksudku, kinipun kakek jangan membunuhnya, ujar Ciu Lan Nio. Dia menganggapku sebagai adiknya, bahkan juga amat menyayangiku. Aku pun sudah menganggapnya sebagai kakak, kakek tahu itu, Hiatmu tersenyum sambil bangkit berdiri. Mari kita keluar menemuinya mereka berjalan keluar. Tampak Tio Han Leong sedang bercakap-cakap dengan Kuan Peahim. Hahaha Hiatmu tertawa gelak. Han Leong, bagaimana kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja, sahut Tio Han Leong. Bagaimana lo siampu eh? Apakah baik-baik juga? Aku pun baik-baik Hiatmu menatapnya dengan penuh perhatian, kemudian manggut-manggut. MGMMM. Kelihatannya kepandayanmu bertambah tinggi. Bagus, bagus sekali kalau kepandayan ku tidak bertambah tinggi, tentunya aku tidak berani mencari lo siampu eh, ujar Tio Han Leong dengan nada mulai dingin. Aku ingin bertanya, kenapa lo siampu eh menikahkan Giyokcu dengan Ouyang Bun? Sebab Ouyang Bun mencintainya, lagi pula Giyokcu harus punya anak. Nah, karena itu aku menikahkan mereka, HMM Dingus Tio Han Leong. Justru karena itu, Giyokcu bunuh diri. Itu gara-gara ulah lo siampu eh, maka lo siampu eh harus bertanggung jawab, tidak salah, Hiatmu manggut-manggut. Aku memang harus bertanggung jawab tentang itu, kalau begitu, aku akan membuat perhitungan dengan lo siampu eh Tio Han Leong menatapnya tajam. Oh Hiatmu tersenyum. Kera bagaimana engkau membuat perhitungan dengan Kugiyokcu mati bunuh diri gara-gara lo siampu eh, kedua orang tuanya mati karena dibunuh para anggota Hiatmu pang. Karena itu, aku harus membunuh lo siampu eh. Oh Hiatmu tertawa gelak. Hahaha, kakak Han Leong seru Tio Han Leong. Betapa terkejutnya gadis itulah tidak menyangka kalau Tio Han Leong begitu dendam terhadap kakeknya. Adik Lan Leong mau tegas Tio Han Leong. Ini adalah urusanku dengan kakekmu, aku harap engkau jangan turut campur kakak Han Leong. Metu Ciu Lan Leong mulai bersimbah air. Kuan Pek Ahim mendekatinya, lalu memegang bahunya seraya berbisik-bisik. Lan Leong, itu adalah urusan mereka, biar mereka yang menyelesaikannya tapi, jangan khawatir Kuan Pek Ahim tersenyum. Kakekmu tidak akan membunuhnya, percayalah kalau mereka bertarung, pasti ada yang akan terluka. Aku, aku tidak menghendaki itu, Ciu Lan Leong mulai terisak-isak. Lan Leong hibur Kuan Pek Ahim. Tenanglah kalaupun mereka bertarung, mereka pasti tidak akan terluka, a-a-a-a Ciu Lan Leong menghela nafas panjang. Sementara Tio Han Leong dan Hiatmu saling memandang. Wajah pemuda itu tampak semakin dingin, bahkan penuh diliputi hawa membunuh. Tersentak juga hati Hiatmu, sebab ia tidak pernah menyaksikan wajah Tio Han Leong seperti itu. Han Leong, ujar Hiatmu perlahan. Kalau kepandayanmu memang sudah tinggi sekali, engkau boleh membunuhku, aku kemari justru ingin membunuhmu sahut Tio Han Leong. Mari kita mulai bertarung, ha-ha-ha Hiatmu tertawa gelap. Ku dengar engkau mampu menyadarkan Giyok Chu, Tong Ko Ai dan Pak Hang dengan suara lonceng, maka aku pun ingin mencobanya dengan suara sulingku baik Tio Han Leong mengangguk. Boleh mulai sekarang Hiatmu memandang Kuan Pek Ahim dan cucunya Seraya mengibaskan tangannya agar mereka menjauh. Tio Lan Mio segera menarik tangan Kuan Pek Ahim menjauhi tempat itu. Tentunya hal itu membuat Kuan Pek Ahim terheran-heran. Lan Mio, kenapa kita harus menjauhi tempat itu tanyanya? Kakeku akan meniup suling pusakanya, kita tidak akan tahan, sahut Tio Lan Mima memberitahukan. Darah kita akan bergolak dan kemungkinan besar kepandayan kita pun akan musnah, oh Kuan Pek Ahim terbelalak. Begitu lihai dan hebat suara suling itu ya, Tio Lan Mima mengangguk karena suara suling itu mengandung semacam ilmu susat, oh Kuan Pek Ahim manggut-manggut. Kalau begitu, bagaimana mungkin Saudara Han Leong bisa bertahan itu, Tio Lan Mima menjeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan kakeku tidak memusnahkan kepandayanya sementara hiatmu telah mengeluarkan suling pusakanya, lah memandang Tio Han Leong seraya bertanya, kenapa engkau belum mengeluarkan loncengmu kalau sudah saatnya, aku pasti mengeluarkan lonceng saktiku kalau begitu, ujar hiatmu sambil menatapnya tajam. Bersiap-siaplah engkau menghadapi suara sulingku Tio Han Leong tersenyum dingin, lalu duduk bersilah sambil mengerahkan ilmu penakluk iblis. Hiatmu mulai meniup guling pusakanya. Maka terdengarlah suara alunan suling yang bernada aneh terus meninggi dan bergelombang-gelombang. Ternyata hiatmu mengeluarkan ilmu toat hun miim, suara suling pelenyap sukma. Dengan irama tersebut ia ingin melumpuhkan Tio Han Leong. Akan tetapi, ia justru terbelalak karena melihat Tio Han Leong tetap duduk bersilah di tempat, sama sekali tidak terpengaruh oleh suara sulingnya. Karena itu, ia meninggikan nada irama sulingnya. Tampak keringat sebesar kacang hijau mulai merembes keluar dari kening pemuda itu. Di saat itulah ia mengeluarkan lonceng saktinya, pemberian bu Beng Siansu dan mulailah membunyikannya. Hiatmu tersentak kaget ketika mendengar suara lonceng sakti, karena suara lonceng itu begitu nyaring lembut dan menggetarkan hati. Setelah membunyikan lonceng saktinya hati Tio Han Leong menjadi tenang sekali dan tidak merasa bergolak lagi darahnya. Begitu pula Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Niu. Walau mereka berada di tempat yang agak jauh, tapi ketika Hiatmu mulai meniup suling pusakannya, mereka harus menutup telinga. Akan tetapi, begitu Tio Han Leong membunyikan lonceng saktinya, mereka pun merasa tenang dan lega. Meskipun Hiatmu telah mengempos semangatnya untuk meniup sulingnya, namun suara lonceng itu tetap menggetar-getarkan hatinya. Akhirnya ia berhenti meniup sulingnya dan Tio Han Leong pun berhenti membunyikan lonceng saktinya. Hahaha Hiatmu tertawa gelap. Bukan main takku sangka engkau memiliki lonceng sakti, pantas engkau mampu menyadarkan Giyok Chu, Tong Ko Ai dan Pak Hang. Kini kita bertanding ilmu silat tantang Tio Han Leong sambil menyimpan lonceng saktinya. MGMM Hiatmu manggut-manggut. Dengan tangan kosong atau bersenjata cukup dengan tangan kosong saja sahut Tio Han Leong dan menambahkan, harap Lo Chiang Pue harus berhati-hati, sebab aku akan membunuhmu oh Hiatmu tertawa lagi. Hahaha, Lo Chiang Pue, bersiap-siaplah. Aku akan mulai menyerangnya baik Tio Han Leong menatapnya tajam sambil mengerahkan Kiyu Yang Sin Kang, kemudian mendadak menyerangnya dengan Tai Kekun, ilmu pukulan Tai Chi. Hahaha Hiatmu tertawa sekaligus berkelit, lalu balas menyerang. Terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Limar menyaksikan pertarungan itu dengan hati berdebar-debar tegang. Tio Han Leong dan Hiatmu saling menyerang dengan sengit sekali. Hiatmu tampak terkejut akan kemajuan ilmu silat Tio Han Leong. Hahala tertawa. Han Leong, pantas engkau berani kemari menantangku. Ternyata ilmu silatmu telah maju pesat, begitu pula iwakangmu aku kagum sekali padamu hektometer dengus Tio Han Leong dingin. Hari ini ajalmu telah tiba oh Hiatmu tertawa lagi. Kalau begitu, silakan cabut nyawaku walau mereka berbicara, tapi tetap saling menyerang. Pertarungan telah melewati puluhan jurus namun mereka masih seimbang. Hahaha Hiatmu tertawa gelap sambil meloncat ke belakang beberapa di pala menatap Tio Han Leong seraya berkata, berhati-hati lah aku akan menyerangmu dengan Hiatmu Kang. Aku sudah siap menyambut ilmu itu sahut Tio Han Leong. Hiatmu mulai mengerahkan Hiatmu Kang, sedangkan Tio Han Leong mulai mengerahkan Tian Ran Tai Lo Sin Kang. Mereka terus saling menatap dengan matel, tak berkedip. Namun Hiatmu hanya mengerahkan lima bagian iwakangnya itu, ternyata ia masih ingat akan janjinya kepada cucunya, tidak akan membunuh Hiatmu. Sementara Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Mimar menyaksikannya dengan wajah pucat pias. Mereka berdua tahu bahwa kali ini merupakan pertarungan mati hidup. Hahaha mendadak Hiatmu tertawa gelap lalu mulai menyerang Tio Han Leong. Tio Han Leong tidak berkelip. Disambutnya serangan itu dengan jurus Kian Kun Tai Lo Bu Pian, alam semesta tiada batas, maka terdengarlah suara benturan keras. Bla'a'am. Tio Han Leong terdorong ke belakang beberapa langkah begitu pula Hiatmu setelah berdiri tegak Hiatmu menatapnya dengan matel, terbelalak. Rupanya ia tidak percaya Tio Han Leong telah menyambut serangannya itu. Bahkan ia pun merasa heran, karena ada serangan balik dari iwakangnya sendiri. Hahaha lah tertawa gelap. Tak kusangka kepandayanmu sudah begitu tinggi, mampu menyambut seranganku HMM Dengus Tio Han Leong sambil menatapnya dingin. Hati-hati, aku sudah siap membunuhmu. Hahaha Hiatmu tertawa gelap lagi. Kalau engkau mampu membunuhku, aku pun akan mati dengan metem ram. Sementara Kuan Pek Ahim dan Ciu Lan Mimau terperangah akan kejadian itu, sama sekali tidak menyangka Tio Han Leong mampu menyambut serangan yang dilancarkan Hiatmu. Mereka berdua kagum tapi juga cemas. Han Leong hati-hatilah, Aku akan menyerang lagi ujar Hiatmu sambil mengerahkan iwakangnya pada puncaknya. Akan tetapi, mendadak ia teringat akan janjinya kepada cucunya. Maka seketika juga ia bata menyerang Tio Han Leong dengan sepenuh iwakang, hanya mengerahkan tujuh bagian saja. Hati-hati seru Hiatmu sambil menyerang. Tio Han Leong sama sekali tidak berkelit, namun langsung menyambut serangan itu dengan jurus kian pun tai lohabit. Segala galanya menyatu di alam semesta. Belaha am. Terdengar suara benturan yang amat dasyat, memekakan telinga. Hiatmu terpental enam tujuh depa, sedangkan Tio Han Leong terhuyung-huyung ke belakang. Hampir sepuluh langkah wajahnya tampak agak pucat. Hiatmu jatuh terkapar di tanah, mulutnya tampak mengeluarkan darah. Kakek-kakek, jerit ciu lan niu. Kuan Pek Ahim segera memegang lengannya, agar gadis itu tidak lari mendekati Hiatmu. Hiatmu ujar Tio Han Leong sepatah demi sepatah bersiap-siaplah untuk mati Han Leong. Hiatmu tersenyum. Aku merasa puas mati di tanganmu, karena kini engkau dapat mengalahkanku. Aku merasa puas sekali, HMM dengus Tio Han Leong, lalu mendekati Hiatmu selangkah demi selangkah. Hiatmu sama sekali tidak tampak takut, sebaliknya malah tampak tenang sekali. Di saat bersamaan, Ciu Lan Nima meronta sekuat-kuatnya, sehingga terlepas dari tangan Kuan Pek Ahim. Kakak Han Leong, kakak Han Leong, Ciu Lan Nima berlari mendekatinya sambil berteriak-teriaki. Kakak Han Leong, Tio Han Leong mengerutkan kening sambil berhenti, seketika Ciu Lan Nima berlutut di hadapannya. Kakak Han Leong ngair mati gadis itu berlinang-linang. Jangan kebunuh kakeku, jangan kebunuh kakeku ujarnya memohon. Adik Lan Nio, kening Tio Han Leong berkerut-kerut. Aku, kakak Han Leong, Ciu Lan Nima menatapnya. Kalau engkau membunuh kakeku, aku pasti bunuh diri apairmu. Tio Han Leong berubah menjadi hebat. Saudara Han Leong Kuan Pek Ahim mendekatinya seraya berkata, Apabila Lan Nima bunuh diri, aku pun tidak akan hidup lagi. Kalian, Tio Han Leong berdiri termangu-mangu di tempat, kemudian menatap mereka dengan kening berkerut-kerut. Kakak Han Leong, Ciu Lan Nima berlutut di hadapannya. Aku mohon, jangan bunuh kakeku, Tio Han Leong diam saja, lama sekali barulah membuka mulut. Sudahlah. Aku tidak akan membunuh kakakmu, terima kasih, kakak Han Leong, ucap Ciu Lan Nima terharu. Terima kasih, adik Lan Nima, bangunlah. Jangan terus berlutut di situ, Tio Han Leong membangunkannya. Kakak Han Leong, Ciu Lan Nima terisak-isak saking terharu. Kami berhutang budi kepadamu, jangan berkata begitu, adik Lan Nima terima kasih, saudara Han Leong, ucap Kuan Pek Ahim sambil memegang bahu Tio Han Leong. Ah ah ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ciu Lan Nima berlari mendekati Hiatmo, sedangkan Hiatmo telah bangkit berdiri. Kakak terluka tanya Ciu Lan Nio dengan rasa cemas. Ha 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 Hiatmo tertawa. Kalau kakek berniat membunuh Han Leong, sekarang kakek sudah tergeletak jadi mayat, Ciu Lan Nima terperanjat mendengar ucapan kakeknya itu. Kakek tidak bohong, ujar Hiatmo sambil menghampiri Tio Han Leong. Aku tak menyangka Lui E. Cengmu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Apa yang kau alami selama beberapa tahun ini lo Cian Pue, Tio Han Leong memandangnya, lama sekali barulah menutur tentang kejadian di gunung Soat San. Ha ha Hiatmo terbelalak mendengar penuturannya. Syukurlah engkau makan buah Soat San Ling Che itu, bahkan engkau pun bertemu Bu Beng Sian Su. Lo Cian Pue pernah bertemu Bu Beng Sian Su pernah, Hiatmo menganggu kalau tidak salah 50 tahun lalu, aku tahu Bu Beng Sian Su memiliki sebuah lonceng sakti. Tak bisangka lonceng sakti itu telah dihadiahkan kepadamu. Kalau aku tahu, tentu aku tidak akan menikahkan Giyokcu dengan Ouyang Bun, Lo Cian Pue, wajah Tio Han Leong langsung berubah murung. Aku ingin bertanya, kenapa 7-8 tahun lalu Lo Cian Pue begitu tega menyihir Giyokcu? Hiatmo menghela nafas panjang. Pada waktu itu aku terlampau egois. Aku tahu Giyokcu mencintaimu, tapi cucuku ini pun mencintaimu pula. Maka aku menyihirnya agar engkau menjauhi Giyokcu, dan selanjutnya akan mencintai cucuku. Akan tetapi, ternyata engkau tetap mencintai Giyokcu. Karena itu, aku pun menyatakan apabila engkau mampu mengalahkanku, aku pasti melepaskan Giyokcu. Aku menyatakan itu lantaran dapat memastikan tidak mungkin engkau mampu mengalahkanku, lagi pula aku menghendakimu terus berlatih dengan giat selain itu. Giyokcu pun tidak bisa disadarkan, Locian Chue, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Oleh karena itu, lanjut Hiatmo sambil menghela nafas panjang. Aku pun merasa kasihan kepada Giyokcu, lagi pula Ooyang Bun amat mencintainya, maka aku menikahkan mereka, agar Giyokcu punya keturunan. Itu adalah maksud baikku dan walaupun Giyokcu masih dalam keadaan terpengaruh oleh ilmu sihirku, tapi Ooyang Bun tetap mencintainya setelah mereka punya anak Ooyang Bun yang mengurusi anak itu kemudian muncul Yosian Sian. Berhubung dia memperlihatkan sebuah benda, sehingga aku harus menepati sebuah janji pula. Yosian Sian menyuruhku kembali ke Kuhan GWA. Aku menurut dan langsung kembali ke Kuhan GWA ini, Ooyang Tio Hon Leong manggut-manggut. Loh Ciam Poe, benda apa itu tanyanya? Sebuah tusuk konde, jawab Hiatmo dan menutur tentang itu, kemudian menghela nafas panjang. Takku sangka lem Haileo ini adalah Nenek Yosian Sian, aah, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Yang patut dikasihani adalah Giyokcu, dia, kakak Hon Leong, setelah Ciu Lan Mimar memberitahukan. Kematian Giyokcu membuat kakeku menangis tiga hari tiga malam, amat menyesali perbuatannya itu, Oh Tio Hon Leong mendekati Hiatmo. Betul, Hiatmo manggut-manggut sesungguhnya aku amat menyukaimu, sedangkan cucuku pun amat mencintaimu oleh karena itu, Loh Ciam Poe, semua itu telah berlalu, jangan diungkit lagi tandas Tio Hon Leong. Dan jangan terus bilang adik Lan Mio amat mencintaiku, nanti saudara Kuan akan cemburu, tidak Kuan Peahem tersenyum. Sebab kini Lan Mio amat mencintaiku, itu berkat bantuanmu, saudara Kuan, Tio Hon Leong tersenyum getir. Kalau aku teringat Giyokcu, rasanya aku tiada gairah hidup, kakak Hon Leong, bukankah engkau telah bertemu An Lok Okencu? Jangan memikirkan yang tidak-tidak lagi ejar Ciu Lan Mio. Pada waktu itu, aku terus menangis di depan makam Giyokcu, Tio Hon Leong memberitahukan. Akhirnya mataku mengeluarkan darah lalu pingsan. Ketika siuman, aku melihat An Lok Kengcu berada di sisiku dengan wajah pucat pias. Dia terus menghibur sekaligus menasihatiku. Kalau dia tidak muncul, aku pasti sudah mati, saudara Hon Leong Tuan Pek Ahim tersenyum. Aku dan Lan Mio pergi ke kota reja menemui An Lok Kengcu, dia telah memberitahukan itu, oleh karenanya aku pun amat berterima kasih kepada kalian, kakak Hon Leong Tuan Mio tersenyum. Kini engkau sudah tidak mendendam kakeku lagi kan adik Lan Mio, sahut Tio Hon Leong. Semua itu telah berlalu, dendamku pun sirna dengan sendirinya, terima kasih, kakak Hon Leong, ucap Tio Lan Mio. Adik Lan Mio Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Aku pun harus berterima kasih kepadamu, kakak Hon Leong, Tio Lan Mio menundukan kepala. Hahaha hayatmu tertawa gelap kini legalah hatiku, karena Hon Leong telah memiliki kepandayan yang amat tinggi. Hahaha, Loh Cian Pue, ujar Tio Han Leong. Kalau bukan dikarenakan Loh Cian Pue, kepandayan ku tidak akan mencapai tingkat yang sedemikian tinggi. Han Leong hayatmu menatapnya seraya bertanya, engkau menggunakan ilmu apa merobohkan ku kian pun tai lo sin kang, Tio Hon Leong memberitahukan. Bu Beng Sian Su yang mengajarku, Oha hayatmu manggut-manggut. Tapi kenapa malah diriku terserang oleh iwa ekangku sendiri itulah keistimewaan ilmu kian pun tai lo sin kang, sahut Tio Han Leong dan menambahkan, maka lo cian puei terserang oleh iwa ekang sendiri, jadi, hayatmu terbelalak. kian kun tai lo sin kang dapat mengembalikan iwa ekang lawan, sekaligus balik menyerangnya pula ya, Tio Hon Leong mengangguk sungguh hebat ilmu itu hayatmu menghela nafas panjang. Kalau begitu kini engkau adalah jago nomor wahid dalam merimba persilatan, lo cian cuei, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada langit. Aku bukan jago nomor wahid dalam merimba persilatan, hahaha hayatmu tertawa. Bagus-bagus engkau masih mau merendahkan diri, itu sungguh bagus sekali kakak Hon Leong, tanya ciu lan ni mar mendadak. Engkau akan langsung ke kota raja tidak Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Aku masih harus berangkat ke Tibet, mau apa engkau kesana tanya hayatmu heran. Membuat perhitungan dengan sembilan dalai lama di sana, jawab Tio Hon Leong. Apa hayatmu terperanjat? Engkau punya dendam pada dalai lama itu ya, Tio Hon Leong mengangguk lalu menutur tentang para dalai lama itu melukai ayahnya. Hiatmu manggut-manggut. Hang Leong, sembilan dalai lama itu memiliki semacam ilmu istimewa, lagi pula ketua dalai lama berkepandaian amat tinggi, maka engkau harus berhati-hati menghadapi mereka ya, Tio Hon Leong mengangguk bagaimana kelandaian ketua dalai lama dibandingkan dengan kepandaian lociam poe tanyanya kemudian. Kepandaian ketua dalai lama lebih tinggi, jawab Hiatmu dengan jujur. Oleh karena itu, engkau harus berhati-hati menghadapi ketua dalai lama itu. Namun setauku, ketua dalai lama amat adil dan bijaksana, syukurlah ucap Tio Hon Leong. Maaf, aku mau pamit Hon Leong Hiatmu memegang bahunya sambil tersenyum. Kapan engkau akan kemari lagi entahlah Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Mudah-mudahan kelak aku dapat kemari mengunjungi lociam poe, adik Lan Mio dan saudara kuwan kakak Hon Leong, pesan Ciu Lan Mio. Jangan lupa ajak An Lok Keng Chu kemari juga baik Tio Hon Leong mengangguk sampai jumpa pemuda itu melesat pergi. Hiatmu menghela nafas panjang sambil bergumam, kalau aku berniat membunuhnya, nyawaku pasti melayang. Kakek, Ciu Lan Mio tercengang. Kok begitu? Aku sama sekali tidak mengerti, kakek tadi menyerangnya dengan tujuh bagian iwokang, maka cuma membuat kakek terpental dan muntah darah. Kalau kakek menyerangnya dengan sepenuh tenaga kini kakek pasti sudah tergeletak menjadi mayat, kenapa bisa begitu Ciu Lan Mio tetap tidak mengerti. Ternyata dia memiliki semacam ilmu yang dapat mengembalikan iwokang lawan, dan sekaligus menyerang lawan itu pula, Hiatmu memberitahukan. Oh oh Ciu Lan Mio manggut-manggut mengerti. Ternyata begitu. Bab 51 Im Siai Chin Keng, Kitab Pusaka Alembaka. Bagaimana nasib kuein lo yang terjatuh ke dalam jurang? Apakah ia akan mati dengan remuk seluruh tulangnya? Ternyata wanita itu tidak mati, karena badannya menyangkut di pohon yang tumbuh di tebing. Hanya saja kepalanya membentur dahan pohon itu, sehingga merusak urat syaraf yang di kepalanya. Karena itu, ia jadi lupakan semua kejadiannya, bahkan juga lupa dirinya sendiri ketika siuman, ia tampak gembira sekali, berloncat-loncatan di pohon itu sambil tertawa cekikikan. Tak disangka sama sekali, kuein lo sudah tidak waras. Hai 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 aku bisa seperti monyet, loncat ke sana kemari hai hai hai, ujarnya sambil tertawa. Kemudian meloncat turun dan terbelalaki karena melihat sebuah gua. Asyai ada gua, aku akan ke dalam untuk beristirahat. Kuein lo memasuki gua itu. Sungguh mengherankan, gua itu terang-benerang. Ternyata ada beberapa butir mutiara menempel di dinding gua. Mutiara-mutiara itu memancarkan cahaya, sehingga membuat gua tersebut menjadi terang-benerang. Kuein lo menengok ke sana kemari. Dilihatnya sebuah batu berbentuk segi empat berwarna hijau di tengah-tengah gua, yang di atasnya terdapat sebuah botol kecil dan sebuah kitab tipis. Hai 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 ada makanan di dekatinya batu itu sambil memandang botol kecil tersebut, ternyata berisi belasan butir robat. Permen hai hai hai, diambilnya botol kecil itu, lalu dibukanya tutupnya dan langsung dituang ke dalam mulutnya. Eh 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 lah terbelalak. Kok permen itu pahit rasanya? Tapi enak juga. Hai hai hai, lah mengambil kitab itu, kemudian dibacanya dengan suara lantang, sehingga bergema di dalam gua. In siye cin keng, kitab pusaka ala baka, hai 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 ini pasti kitab dewa. Aku harus mempelajarinya agar diriku bisa menjadi dewi yang cantik. Hai hai hai, ternyata kitab pusaka itu berisi im siye hang keng, ilmu tenaga dalam tidak warasa lembaka, hang lon kian hoat, ilmu pedang kacau balau, dan hang lon cian hoat, ilmu pukulan kacau balau siapa yang mempelajari kitab tersebut, maka pasti akan menjadi gila. Namun kini kue in lon memang sudah tidak waras, maka tidak sulit baginya mempelajari kitab itu. Perlu diketahui, kitab im siye cin keng sudah ratusan tahun lenyap dari rimba persilatan. Bagi orang yang waras, tentunya tidak mau mempelajari kitab tersebut. Akan tetapi, kini kue in lon sudah tidak waras, gara-gara urat syarafnya telah rusak terbentur dahan, maka ia mempelajari kitab itu. Obat ditelannya, ternyata adalah obat penambah we e keng seharusnya obat itu dimakan sehari, namun ditelannya semua sehingga membuat urat syaraf di kepalanya semakin rusak dan sudah barang tentu ia pun menjadi gila total. Walau kue in lon sudah gila total, tapi kepandainya justru terus meningkat. Hai 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 lah terus tertawa gembira. Kini aku adalah im siye popo, nenek alembaka, im siye popo yang cantik jelita hai hai hai. Setelah meninggalkan kuan GWA, luar perbatasan, Tio Hon Leong kembali ke Tionggoan dan langsung menuju Tibet. Beberapa hari kemudian, ia sudah tiba di kota Cingsia dan mampir di sebuah rumah makan. Chuan mau pesan makanan dan minuman apa tanya seorang pelayan rumah makan itu dengan ramah. Tio Hon Leong memesan beberapa macam hidangan dan arak wangi. Tak lama kemudian, pelayan itu sudah menyajikan apa yang dipesankannya. Mulailah Tio Hon Leong bersantap. Di saat itulah ia mendengar percakapan tamu lain yang duduk di depannya. Pembesar Liu amat baik, adil dan bijaksana. Tapi, ia justru malah tertimpa kejadian itu, Ah-ah-ah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula para pengawalnya sungguh malang. Nasib nona itu Tio Hon Leong mengerutkan kening kelika mendengar percakapan itu lalu bangkit dari tempat duduknya dan mendekati tamu-tamu itu. Maaf, ucapnya sambil tersenyum. Aku mengganggu paman sekalian anak muda, salah seorang tamu memandangnya. Silakan duduk terima kasih, ucap Tio Hon Leong lalu duduki anak muda. Apa yang dapat kami bantu? Aku tertarik akan percakapan tadi. Maka aku ingin tahu apa yang terjadi di kota ini. Oh salah seorang tamu itu manggut-manggut dan menutur. Beberapa hari yang lalu, kota ini didatangi beberapa perampok yang berkepandaian tinggi, langsung ke rumah pembesar Liu. Para pengawal pembesar Liu berusaha menahan perampok-perampok itu, namun malah dirobohkan secara mudah sekali. Beberapa perampok itu menemui pembesar Liu dan memberitahukan bahwa dalam waktu beberapa hari, pemimpin mereka akan datang menjemput putri pembesar Liu. Apabila pembesar Liu berani menolak maka para perampok itu akan membantai keluarga pembesar Liu berikut para penduduk kota, Oh Oh Tio Hon Leong manggut-manggut. Kapan para perampok itu akan datang menjemput nona Liu tanyanya? Kalau tidak salah esok, paman, tanya Tio Hon Leong. Di mana tempat tinggal pembesar Liu salah seorang tamu memberitahukan. Tio Hon Leong segera berpamit dan langsung menuju rumah pembesar Liu. Tampak beberapa pengawal menjaga di depan rumah pembesar itu. Tio Hon Leong menghampiri mereka. Maaf, aku ingin bertemu pembesar Liu ujarnya. Oh pengawal itu menatapnya. Siapa engkau dan ada urusan apa ingin bertemu pembesar Liu nama ku Tio Hon Leong. Aku ingin bertemu pembesar Liu karena ada urusan penting, tapi pengawal itu menggeleng-gelengkan kepala. Pembesar Liu tidak mau bertemu siapapun, karena beliau sedang menghadapi suatu masalah. Aku ingin bertemu beliau justru berniat membantunya memecahkan masalah itu. Cepat antar aku menemui beliau desak Tio Hon Leong. Tapi, kalau kalian tidak mau mengantarku, aku akan masuk sendiri engkau, heto meter dengus Tio Hon Leong. Kalian semua adalah gentong nasi, cuma gagah-gagahan saja Tio Hon Leong melangkah ke dalam. Namun salah seorang pengawal segera menahannya. Mendadak Tio Hon Leong mengibaskan tangannya, seketika juga pengawal itu terpentai beberapa dipa dan jatuh gedebuk dengan wajah meringis. Dia, dia adalah kawan perampok itu, cepat beritahukan kepada Tai Jin seru pengawal yang terpental itu. Dua pengawal langsung berlari ke dalam, sedangkan Tio Hon Leong melangkah santai di halaman itu. Ketika sampai di depan pintu rumah tersebut, ia melihat seorang lelaki berusia lima puluhan berhambur keluar dengan wajah pucat pias. Kedua pengawal yang berjalan di sisinya menunjuk Tio Hon Leong seraya berbisik, Tai Jin, pemuda itu kawan para perampok, pembesar Liu memandang Tio Hon Leong dan terbelalak. Pemuda itu begitu tampan dan tampak lemah lembut, bagaimana mungkin diakawan para perampok? Pembesar Liu bertanya dalam hati. Maaf, aku telah mengganggu ketenangan Tai Jin ucap Tio Hon Leong. Siapa engkau tanya pembesar Liu? Namaku Tio Hon Leong, ada urusan apa engkau kemari menemuiku Tai Jin? Aku bukan penduduk kota ini. Kebetulan tiba di kota ini maka aku mampir di rumah makan. Aku mendengar percakapan para tamu yang makan di sana, bahwa ada suatu kejadian menimpa keluarga Tai Jin itulah yang menyebabkan aku kemari, oh pembesar Liu menatapnya dalam-dalam. Jadi engkau bukan kawan perampok itu bukan? Tio Hon Leong menggelengkan kepala. Karena aku tidak diperbolehkan masuk menemui Tai Jin, maka aku menerobos ke dalam, sehingga menimbulkan kesalahpahaman itu. Mohon Tai Jin sudi memaafkan aku. Haha Liu Tai Jin tertawa. Anak muda, silakan masuk. Terima kasih. Tio Hon Leong masuk ke dalam rumah. Silakan duduk ujar pembesar Liu. Tio Hon Leong segera duduk dan seorang pelayan wanita langsung menyuguhkan teh. Di saat menaruh minuman ke atas meja, pelayan wanita itu melirik ke arah Tio Hon Leong. Setelah itu, barulah ia meninggalkan ruang depan menuju kamar putri pembesar Liu. Nona-nona panggilnya. Masuklah pintu tidak dikunci sahut seorang gadis dari dalam. Pelayan wanita itu mendorong daun pintu kamar, lalu melangkah ke dalam mendekati Nona Liu, yang sedang duduk di pinggir tempat tidur dengan murung sekali. Nona, ada seorang pemuda kemari, biarkan saja, pemuda itu tampan sekali dan gerak-geriknya pun halus, pelayan wanita itu memberitahukan. Dia kemari karena mendengar tentang para perampok itu sekarang ia sedang bercakap-cakap dengan Tai Jin, oh Nona Liu terbelalak. Siapa pemuda itu entahlah, pelayan wanita itu menggelengkan kepala. Sementara di ruang depan, Tio Hon Leong dan pembesar Liu sedang bercakap-cakap dengan serius sekali. Ternyata beberapa perampok itu diutus oleh pemimpin mereka untuk melamar putriku secara paksa, ujar pembesar Liu memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Besok pemimpin perampok dan para anak buahnya akan kemari. Kalau aku menolak, mereka akan membantai seluruh keluarga ku dan seluruh penduduk kota ini. Nah, apa yang dapat ku perbuat? Bukankah aku harus menyerahkan putriku kepada pemimpin perampok itu? Aku harap Tai Jin tenang, itu pasti tidak akan terjadi ujar Tio Hon Leong dengan sungguh-sungguh. Aku mampu membasmi pemimpin perampok itu dan para anak buahnya, anak muda, pembesar Liu menggeleng-gelengkan kepala. Para pengawalku sama sekali tidak berdaya, apalagi engkau. Ah-ah-ah-ah, tiba-tiba muncul nona Liu. Apalah yang diceritakan pelayan wanita itu membuat hatinya tertarik, maka gadis itu memberanikan diri untuk keluar. Tin Chu, pembesar Liu mengerutkan kening. Kenapa engkau keluar ayah? Liu Tin Chu menundukkan kepala. Namun ia telah melihat Tio Hon Leong, dan itu membuat hatinya berdebar-debar anehlah tidak menyangka pemuda itu begitu tampan. Ayo cepat masuk bentak pembesar Liu. Ayah, justru ingin menyelamatkannya, tapi Tai Jin, kalau begitu, Tai Jin harus punya menantu pemimpin perampok itu, kurang ajar bukan main gusarnya pembesar Liu. Pengawal para pengawal pembesar Liu langsung muncul menghadap pembesar itu. Mereka memberi hormat seraya bertanya, ada perintah apa, Tai Jin tangkap pemuda itu sahup pembesar Liu? Apa? Para pengawal terbelalak. Cepat tangkap dia bentak pembesar Liu. Tapi, para pengawal tetap berdiri di tempat, tiada seorang pun yang berani mendekati Tio Hon Leong. Tai Jin Tio Hon Leong tersenyum. Mereka semua adalah gentong nasi. Kalau menangkap maling biasa, mereka masih bisa. Tapi kalau menghadapi para perampok, mereka sama sekali tiada gunanya. Apalagi menghadapi aku, lebih tak berguna lagi, Tio Hon Leong bangkit dari tempat duduknya lalu menghampiri para pengawal itu dan mendadak mengibaskan kedua tangannya seketika terdengar suara menderuduru, dan para pengawal itu terpental 7-8 depa. Haaah betapa terkejutnya pembesar Liu, begitu pula putrinya. Tai Jin ucap Tio Hon Leong sambil memberi hormat. Aku mohon pamit si Yau Hiap tunggu seru pembesar Liu. Maafkan kekasaranku tadi, sudilah kiranya si Yau Hiap menyelamatkan putriku Tai Jin, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku dengar Tai Jin amat adil dan bijaksana, maka timbulah niatku untuk menyelamatkan putri Tai Jin. Kalau Tai Jin selalu berbuat sewenang-wenang dan korup, tentunya aku tidak mau turut campur mengenai urusan itu si Yau Hiap. Silakan duduk kembali ucap Liu Tai Jin. Tin Chu, engkau pun boleh duduk di sini, terima kasih, ayah ucap Liu Tin Chu sambil duduk dengan kepala tertunduk. Tio Hon Leong tersenyum, lalu duduk sambil memberi hormat kepada Liu Tin Chu. Maaf Nona Liu, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan silakan, Si Yau Hiap pernahkah Nona Liu bertemu pemimpin perampok itu? Tidak pernah, kalau begitu, Tio Hon Leong mengerutkan kening. Kenapa pemimpin perampok itu tahu tentang Nona Liu? Semula aku pun merasa heran, tapi setelah kupikir lebih mendalam, maka aku berkesimpulan, bahwa pemimpin perampok itu pasti pernah menyamar memasuki kota ini, dan mendengar tentang diriku, NGMM Tio Hon Leong manggut-manggut. Tidak salah memang begitu, Hon Leong pembesar Liu memandangnya seraya bertanya, Kero bagaimana engkau menghadapi para perampok itu dalam hal ini? Aku harap Tai Jin tenang saja, sahut Tio Hon Leong. Pokoknya aku dapat membasmi mereka, kalau begitu, pembesar Liu manggut-manggut. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Tai Jin tidak usah mengucapkan terima kasih, Tio Hon Leong tersenyum. Yang penting Tai Jin menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tentu akan mendapat penghargaan dari istana, selama ini, aku sama sekali tidak pernah menyalahgunakan jabatanku. Aku selalu bertindak seadil-adilnya dengan penuh kebijaksanaan. Namun walau demikian, aku tidak mengharapkan penghargaan apapun dari istana, bagus, bagus Tio Hon Leong tersenyum. Oh ya pembesar Liu menatapnya dalam-dalam seraya bertanya, bolahkah aku tahu engkau berasal dari mana aku berasal dari Pak Hai, kami tinggal di sebuah pulau, jawab Tio Hon Leong dengan jujur. Kalau begitu, ujar pembesar Liu, tentu engkau berasal dari keluarga Persilat. Ya, kan ya, Tio Hon Leong mengangguk NGMM pembesar Liu manggut-manggut. Han Leong, malam ini engkau menginap di sini saja apakah tidak akan merepotkan tai jantanya Tio Hon Leong? Tentu tidak, pembesar Liu tertawa, lalu menyuruh seorang pelayan lelaki mengantar Tio Hon Leong ke kamar tamu. Setelah Tio Hon Leong masuk ke dalam bersama pelayan lelaki itu, pembesar Liu menatap putrinya dalam-dalam seraya bertanya, Tincu, engkau tertarik kepada pemuda itu ayah, wajah gadis itu langsung memerah. Ah ah ah, pembesar Liu menghela nafas panjang. Ayah tahu engkau tertarik kepadanya, tapi kita sama sekali tidak tahu jati dirinya, ayah ujar Liu Tincu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aku memang tertarik kepadanya, namun belum tentu dia akan tertarik kepadaku. Maka ayah tidak perlu mencemaskan itu, aku yakin dia pasti pergi setelah menyelamatkan diriku, kok engkau yakin itu ah 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 ah. Liu Tincu menghela nafas panjang. Dia begitu tampan dan lemah lembut, lagi pula dia adalah pendekar muda yang gagah perkasa, tentu akan terus berkelana, pembesar Liu mengerutkan kening. Begitu banyak kaum pemuda dari keluarga terkenal, tapi kenapa engkau selalu menolak lamaran mereka? Aku tidak tertarik pada mereka, maka aku tolak lamaran mereka, sahut Liu Tincu. Liu Taijin menggeleng-gelengkan kepala. Usiamu sudah 20, tidak kecil lagi loh ayah, Liu Tincu menghela nafas panjang. Aku belum bertemu pemuda idaman hati, maka, engkau jatuh hati kepada Tio Han Liong tanya. Pembesar Liu mendadak sambil menatap putrinya dengan tajam sekali. Aku, Liu Tincu menundukkan kepala, kemudian kembali ke kamarnya. Ah ah ah, pembesar Liu menghela nafas panjang. Sesungguhnya ia pun menyukai pemuda tampan dan lemah lembut itu, namun ia menghendaki putrinya menikah dengan pemuda dari keluarga hartawan atau berpangkat. Pagi itu Tio Han Liong dan pembesar Liu bercakap-cakap di ruang depan, Liu Tincu juga hadir di situ. Taijin tidak usah cemas, ujar Tio Han Liong sambil tersenyum. Percayalah, aku pasti bisa membasmi para perampok itu. Pembesar Liu menghela nafas panjang. Apabila engkau tidak bisa membasmi mereka, tentu mereka akan membasmi kita dan para penduduk kota ini. Oleh karena itu, aku tidak mau melakukan suatu tindakan yang ragu, tegas Tio Han Liong. Pembesar Liu menatapnya seraya bertanya, apabila engkau dapat membasmi para perampok itu, aku pasti menghadiahkanmu 500 tael perak. Maaf, aku tidak membutuhkan uang hujar Tio Han Liong. Oh pembesar Liu mengerutkan kening. Lalu apa syaratmu tidak ada syarat apapun, sahut Tio Han Liong. Tidak ada syarat apapun. Pembesar Liu kelihatan tidak percaya, kemudian bertanya dengan suara rendah Han Liong, apakah engkau jatuh hati kepada putriku Tio Han Liong tersenyum, lalu memandang pembesar Liu sambil menjawab. Putri Tai Jin memang cantik jelita, namun aku tidak berani sembarangan jatuh hati kepadanya, sebab dia putri Tai Jin, Han Liong, ketika pembesar Liu mau mengatakan sesuatu, mendagak seorang pengawal berlari ke dalam dengan wajah pucat ias. Tai Jin para perampok itu sudah datang. Pembesar Liu langsung bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan mondar-mandir di situ, sementara Liu Tin cumalah tampak tenang sekali dan terus memandang Tio Han Liong. Tak lama kemudian terdengarlah suara derap kaki kuda. Pembesar Liu berdiri mematung, sedangkan Tio Han Liong hanya tersenyum-senyum. Nona Liu, ujarnya sambil memandang gadis itu pemimpin perampok itu sudah datang, tapi engkau masih tampak begitu tenang sebab aku yakin engkau pasti dapat membasmi mereka, sahut Liu Tin cu dengan tersenyum. Tio Han Liong tertawa. Kalau begitu, mari ikut aku keluar baik, Liu Tin cu mengangguk. Tin cu cegah pembesar Liu. Engkau tidak boleh keluar raya aku di dalam atau di luar sama saja. Ya, kan sahut Liu Tin cu. Aku ingin ke depan menyaksikan Tio Siow Hiap membasmi para perampok itu, engkau, pembesar Liu menghela nafas panjang. Baiklah. Mari kita keluar bersama Tio Han Liong berjalan duluan, pembesar Liu dan putrinya mengikutinya dari belakang setelah melewati pekarangan, sampailah mereka di pintu pagar. Tampak seorang lelaki berwok berusia empat puluhan berdiri di situ dan puluhan anak buahnya berdiri di belakangnya. Hahaha lelaki berwok itu tertawa gelak Liu Taijin, Terimalah hormat dari menantumu ini HMM Dingus Tio Han Liong. Engkau adalah pemimpin perampok ikut berani mengaku sebagai menantu pembesar Liu. Anak muda pemimpin perampok itu kelihatan gusar sekali. Kalau aku tidak memandang muka pembesar Liu, engkau pasti sudah tergeletak menjadi mayat. Oh, ya Tio Han Liong tersenyum dingin sedangkan pemimpin perampok itu memandang Liu Tin cu, lalu tertawa berbahak-bahak. Nona Liu, engkau memang cantik jelita hahaha sungguh beruntung aku mempersuntingmu tertawalah sepuas-puasnya ujar Tio Han Liong. Sebentar lagi ajalmu pasti tiba anak muda bentak pemimpin perampok. Engkau betul-betul mau cari mampus barangkali engkau yang cari mampus sahut Tio Han Liong sambil melangkah maju beberapa tindak. Pemimpin perampok itu menatapnya dengan mati berapi-api, kemudian berseru memberi aba-aba kepada para anak buahnya. Cincang pemuda itu seketika juga para anak buah pemimpin perampok itu menyerang Tio Han Liong dengan berbagai macam senjata. Kalian memang cari mati ujar Tio Han Liong sambil mengibaskan kedua tangannya. Terdengarlah suaranya meneru-neru, lalu disusul pula dengan suara jeritan. A-a-a-a-a-ah, tampak beberapa perampok terpental lalu roboh dengan mulut mengeluarkan darah, dan nyawa mereka pun putus seketika. Di saat bersamaan, mendadak badan Tio Han Liong bergerak laksana kilat berkelebat ke sana kemari, dan di saat itu pula terdengar suara jeritan. A-a-a-a-ah, para perampok itu telah terkapar semuanya dengan mulut mengeluarkan darah. Ternyata mereka sudah dinasa. A-a-ah wajah pemimpin perampok pucat pias. Siau hiap ampunilah aku HMM Dengus Tio Han Liong lalu mendadak mengibaskan tangannya. A-a-ah pemimpin perampok itu terpental beberapa depa, kemudian jatuh dengan mulut menyemburkan darah segar. Engkau, engkau, pemimpin perampok itu tak bergerak lagi, ternyata sudah dinasa. Tio Han Liong membalikan badannya, lalu memandang pembesar Liu Seraya berkata, Tai Jin, suruh para pengawal mengubur mayat-mayat itu ya. Ya, pembesar Liu mengangguk lalu segera menyuruh para pengawalnya menguburkan mayat-mayat tersebut. Nona Liu, ujar Tio Han Liong. Kini sudah keadaan aman, maka aku mau mohon pamit, kok begitu cepat Liu Tin Chu tampak kecewa sekali. Tio Han Liong tersenyum. Kalau aku kelamaan di sini, ayahmu pasti tidak senang, jangan berkata begitu. Tio Siow Hiap Liu Tin Chu menggeleng-gelengkan kepala. Ayahku, Tio Han Liong memandangnya. Engkau harus menurut kepada ayahmu, sesungguhnya dia bermaksud baik, bermaksud baik Liu Tin Chu tercengang. Ayahmu menghendakimu menikah dengan pemuda dari keluarga yang kaya raya atau dari keluarga yang berpangkat, ujar Tio Han Liong. Oleh karena itu, engkau harus menurut kata-kata ayahmu Tio Siow Hiap, Liu Tin Chu terbelalak gadis itu tidak menyangka Tio Han Liong tahu akan hal itu. Tio Han Liong tersenyum lembut. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi kelak Tio Siow Hiap, mata Liu Tin Chu mulai memasah. Taijin Tio Han Liong memberi hormat. Di saat itulah ia memperlihatkan medali emas tanda perintah Kaisar. Aku mohon pamit selamat jalan. Mendadak pembesar Liu terbelalak lalu segera berlutut di hadapan Tio Han Liong. Hamba memberi hormat kepada yang mulia. Di saat bersamaan, Tio Han Liong melesat pergi dan itu membuat Liu Tin Chu berteriak-teriak Tio Siow Hiap, Tio Siow Hiap. Akan tetapi, Tio Han Liong sudah tidak kelihatan. Liu Tin Chu lalu mendekati ayahnya yang masih berlutut. Ayah, cepat berlutut sahut pembesar Liu. Cepat ayah Tio Siow Hiap sudah pergi, apa pembesar Liu menyongakan kepalanya, lalu bangkit berdiri dengan wajah pucat Tias. Kenapa ayah barusan berlutut di hadapan Tio Siow Hiap? Tanya Liu Tin Chu heran. Ah-ah-ah-ah, pembesar Liu menghela nafas panjang. Ayah sudah buta, loh? Kenapa tak disangka sama sekali, ternyata dia wakil kaisar, pembesar Liu memberitahukan. Ketika dia memberi hormat kepada ayah dia pun memperlihatkan tanda perintah kaisar, apal Liu Tin Chu terbelalak. Tio Siow Hiap wakil kaisar ya, pembesar Liu mengangguk sayang sekali dia begitu cepat pergi. Kalau tidak, ayah Liu Tin Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Dia tidak jatuh hati kepadaku, karena tadi dia menasihatiku agar menurut kata-kata ayah, ah-ah-ah-ah, pembesar Liu menghela nafas panjang. Sulit ketemu pemuda seperti dia lagi setelah meninggalkan rumah pembesar Liu, Tio Hon Leong terus melanjutkan perjalanannya menuju Tibet. Sepuluh hari kemudian, ia sudah memasuki daerah itu. Tidak sulit baginya mencari kuil agung, sebab penduduk setempat tahu semua. Maka, ia langsung menuju kuil tersebut, dan di sana disambut oleh seorang Dalai Lama. Maaf, Suan Kemari mau bertemu siapa ucap Dalai Lama itu. Aku mau bertemu sembilan Dalai Lama, sahut Tio Hon Leong. Dalai Lama itu terbelalak. Tapi, sembilan Dalai Lama tidak akan bertemu siapapun, katakan kepada mereka, bahwa aku Tio Hon Leong, putra Tio Buki kemari mencari mereka ujar Tio Hon Leong dingini Dalai Lama itu tampak terkejut. Tunggu sebentar, aku akan melapor terima kasih, Tio Hon Leong menunggu di luar kuil. Berselang beberapa saat kemudian, Dalai Lama itu telah kembali dan mempersilahkan Tio Hon Leong masuki. Mari ikut aku ke dalam Tio Hon Leong mengangguk lalu mengikuti Dalai Lama itu ke ruang depan. Sesampai di ruang depan Dalai Lama itu mempersilahkannya duduk. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong sambil duduki. Tak lama kemudian, muncullah seorang Dalai Lama tua, yang jenggotnya panjang putih dan mengkilap. Tio Hon Leong segera bangkit dari tempat duduknya, sekaligus memberi hormat sambil menatap Dalai Lama tua itu. Anak muda, mau apa engkau kemari cari para muridku tanya Dalai Lama tua? Bukan main terkejutnya Tio Hon Leong, ternyata Dalai Lama tua itu ketua para Dalai Lama di kuil agung, juga guru sembilan Dalai Lama tersebut. Dalai Lama tua, sahutnya. Aku kemari ingin membuat perhitungan dengan sembilan Dalai Lama itu, Dalai Lama tua itu mengerutkan kening. Silakan duduk ujarnya. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong lalu duduk kembali. Anak muda Dalai Lama tua menatapnya tajam. Ada permusuhan apa engkau dengan para muridku belasan tahun lalu, sembilan Dalai Lama itu menyerbu ke tempat tinggal kami. Mereka membunuh bibi, melukai dan merusak wajah kedua orang tuaku, Tio Hon Leong memberitahukan. Oh wajah Dalai Lama tua tampak berubah. Belasan tahun lalu, Liwia Kiong, pemimpin pengawal istana kemari mengundang mereka ke istana. Tapi, aku sama sekali tidak tahu akan kejadian penyerbuan itu, itu memang benar, Tio Hon Leong memberitahukan lagi. Bahkan mereka pun menangkapku, namun aku berhasil meloloskan diri. Oh Dalai Lama tua itu segera menyuruh salah seorang Dalai Lama muda untuk memanggil para Dalai Lama yang dimaksud. Dalai Lama muda itu mengangguk dan segera masuk ke dalam. Berselang beberapa saat kemudian, Dalai Lama muda itu sudah kembali bersama sembilan Dalai Lama. Walau mereka sudah agak tua, Tio Hon Leong masih mengenali mereka. Namun sebaliknya mereka sudah tidak mengenalinya lagi. Guru, tanya salah seorang Dalai Lama itu. Ada urusan apa guru memanggil kami betulkah belasan tahun lalu kalian menyerbu ke tempat tinggal pemuda itu tanya Dalai Lama tua sambil menunjuk Tio Hon Leong. Guru, Dalai Lama itu mengerutkan kening, lalu bertanya kepada Tio Hon Leong. Anak muda, siapa engkau kalian sudah lupa? Aku adalah Tio Hon Leong, putra Tio Buki. Kalian telah membunuh Dibiku, bahkan juga telah melukai sekaligus membuat wajah kedua orang tuaku menjadi rusak sahut Tio Hon Leong dingini. Maka aku kemari ingin membuat perhitungan dengan kalian engkau. Sembilan Dalai Lama itu terbelalak. Benar kejadian itu tanya Dalai Lama tua sambil menatap mereka dengan tajam sekali. Ya, guru, sembilan Dalai Lama itu mengangguk. Kalian telah mencemarkan nama baik Dalai Lama Tibet, karena itu, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian itu tegas Dalai Lama tua dan menambahkan, hukuman kalian adalah memusnahkan kepandayan kalian. Guru, sembilan Dalai Lama itu segera berlutut di hadapan Dalai Lama tua. Guru-guru, kalian yang berbuat, maka kalian pula yang harus bertanggung jawab ujar Dalai Lama tua. Dalai Lama tua, ujar Tio Hon Leong. Terima kasih atas kebijaksanaan Dalai Lama tua. Aku kemari ingin bertanding dengan mereka, maka aku mohon agar Dalai Lama tua jangan memusnahkan kepandayan mereka. Oh Dalai Lama tua itu menatapnya tajam. Engkau ingin bertanding dengan mereka ya, Tio Hon Leong mengangguk itu. Dalai Lama tua berpikir lama sekali, setelah itu barulah manggut-manggut. Baiklah. Mari kita ke halaman depan Tio Hon Leong mengangguk mereka lalu ke halaman depan yang amat luas itu. Di saat itulah Dalai Lama tua berbisik kepada para muridnya. Kalian tidak boleh melukainya ya, Guru. Para Dalai Lama itu mengangguk sampai di halaman, sembilan Dalai Lama itu berdiri di hadapan Tio Hon Leong dan memandangnya dalam-dalam. Belasan tahun lalu, kalian melukai ayahku dengan ilmu lekeng tuwitik, memindahkan Iwa Okang menggempur musuh, dan juga menyerang ayahku dengan liak kawetan. Nah, aku ingin mencoba ilmu lekeng tuwitik dan liak kawetan tersebut anak muda, salah seorang Dalai Lama itu menggeleng-gelengkan kemala. Kami menyesal sekali, menyesal sekali Tio Hon Leong tersenyum dingin hati-hati aku mau mulai menyerang silakan sahut Dalai Lama itu sementara Dalai Lama tua terus memperhatikan gerak-gerik Tio Hon Leong, lalu manggut-manggut. Di saat bersamaan, Tio Hon Leong bersiul panjang sekaligus mulai menyerang para Dalai Lama itu dengan ilmu Syao Lim Leong Jiao Kang setelah berlatih di dasar telaga, ilmu tersebut pun bertambah dasyat dan lihai. Salah seorang Dalai Lama menangkis serangan itu, namun terpental beberapa depa. Betapa terkejutnya Dalai Lama lain, begitu pula dengan Dalai Lama tua yang menonton pertandingan itu. Sembilan Dalai Lama itu tidak dapat menangkis serangan-serangan yang dilancarkan Tio Hon Leong, akhirnya mereka terpaksa membentuk suatu barisan. Di saat mereka membentuk barisan, Tio Hon Leong mengerahkan Kian Kun Tai Lo Sin Kang. Mendadak Dalai Lama yang paling depan membentak keras, lalu melancarkan serangan. Tio Hon Leong segera berkelip. Ternyata ia belum mau menyambuti Wakang gabungan sembilan Dalai Lama itu setelah berkelip, ia bergerak cepat melesat ke belakang barisan itu, maksudnya ingin menyerang Dalai Lama yang paling belakang. Akan tetapi, di saat bersamaan barisan itu berbalik Dalai Lama yang berdiri paling belakang kini berubah menjadi paling depan, bahkan sekaligus menyerang Tio Hon Leong. Pemuda itu tidak sempat lagi berkelip, maka terpaksa menyambut serangan itu setelah itu, terdengarlah suara benturan yang amat dasyat. Bela Aam. Tio Hon Leong terpental beberapa depa. Pada waktu itulah tiga Dalai Lama yang di belakang juga terpental beberapa depa dengan mengeluarkan darah segar. Kini barisan itu tinggal tersisa enam orang. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Dalai Lama itu. Lap Hanco Ante, enam bersatu memutarkan bumi, seru Dalai Lama yang paling depan. Mendadak Dalai Lama yang di belakang meloncat ke atas lalu berdiri di bahu Dalai Lama itu, begitu pula Dalai Lama yang lain setelah itu, mereka pun langsung menyerang ke arah Tio Hon Leong. Pemuda itu tidak berkelip, melainkan menyambut serangan mereka dengan jurus kian pun tai lo hap it. Segala galanya menyatu di alam semesta. Da'ar. Terdengar suara ledakan dasyat yang memekatkan telinga. Tio Hon Leong terpental beberapa depa, sedangkan enam Dalai Lama itu terpental tujuh-delapan depa, kemudian roboh dengan mulut mengeluarkan darah. Wajah Tio Hon Leong tampak pucat biaslah menarik nafas dalam-dalam untuk mengatur pernafasannya dan menekan pergolakan darahnya. Beberapa saat kemudian, barulah wajahnya normal kembali. Dalai Lama tua itu mendekatinya. Engkau telah menghukum mereka, maka kini urusan kalian sudah selesai, Dalai Lama tua, ucap Tio Hon Leong. Terima kasih atas kebijaksanaanmu, Dalai Lama tua menatapnya tajam. Engkau masih begitu muda, namun, iwakangmu begitu tinggi. Itu, sungguh tak masuk akal. Apakah engkau pernah makan semacam buah yang dapat menambah iwakangmu ya? Tio Hon Leong mengangguk aku pernah makan buah soat sanlingce, kemudian aku pun memperoleh petunjuk dari bubeng siansu, Oh, Dalai Lama tua manggut-manggut. Anak muda, engkau sungguh beruntung Dalai Lama tua, aku mohon engkau jangan memusnahkan kepandayan mereka ujar Tio Hon Leong. Aku mau mohon pamit baiklah, Dalai Lama tua mengangguk selamat jalan. Anak muda sampai jumpa, Dalai Lama tua Tio Hon Leong memberi hormat, lalu melesat pergi. Dalai Lama tua manggut-manggut, setelah itu barulah mendekati para muridnya yang terkapar itu. Bab 52 Dewi Kecapi Tio Hon Leong kembali ke Tionggoan dengan hati riang gembira, karena ia telah berhasil membuat perhitungan dengan para Dalai Lama itu. Kini ia telah memasuki daerah Tionggoan. Ketika ia memasuki sebuah rimba, sayup, sayup terdengar alunan suara kecapi yang amat menggetarkan hati suara kecapi itu membuatnya tertarik, maka ia melesat ke arah suara itu. Tampak seorang gadis berpakaian aneh duduk di bawah pohon. Bukan main cantiknya gadis itu, dari berpakaiannya sudah dapat diduga bahwa dia bukan gadis Tionggoan, melainkan entah gadis dari suku apa. Suara kecapi itu memang merdu, namun bernada agak sedih. Karena tertarik, sehingga tanpa sadar Tio Hon Leong mengeluarkan lonceng saktinya, sekaligus membunyikannya mengikuti irama suara kecapi. Maka terjadilah perpaduan suara lonceng dengan suara kecapi. Gadis itu tersentak lalu perlahan-lahan menunggakan kepalanya. Ketika melihat seorang pemuda tampan duduk tak jauh dari tempatnya, wajahnya langsung berubah kemerah-merahan. Berselang beberapa saat kemudian, barulah gadis itu berhenti memainkan kecapinya. Tio Hon Leong pun berhenti membunyikan loncengnya, lalu memandang gadis itu. Kebetulan gadis itu pun sedang memandangnya, sehingga mereka berdua beradu pandang. Tio Hon Leong tersenyum lembut, membuat hati gadis itu berdebar-debar aneh, maka cepat-cepat ia menundukkan kepalanya. Maaf, aku telah mengganggu Nona ujar Tio Hon Leong. Tidak apa-apa, sahut gadis itu lalu bertanya, bolahkah aku tahu siapa saudara namaku Tio Hon Leong? Karena tertarik akan suara kecapimu, maka aku kemari. Nona siapa? Kenapa berada di rimba seorang diri aku Dewi Kecapi, Putri Sukuhui, Putri Sukuhui Tio Hon Leong terbelalak. Tapi, kenapa berada di sini aku baru memasuki Tionggoan, Dewi Kecapi memberitahukan. Aku sedang mencari seseorang, engkau sedang mencari siap Busim Hoatsu, Busim Hoatsu engkau kenal dia. Maaf, aku tidak pernah mendengar nama orang tersebut, sahut Tio Hon Leong. Dewi Kecapi, ada urusan apa engkau mencarinya dia pembunuh kedua orang tuaku, Dewi Kecapi memberitahukan. Kira-kira 20 tahun yang lalu, Busim Hoatsu adalah kawan baik ayahku. Akan tetapi secara tidak sengaja ayahku memperoleh sebuah kitab pusaka, karena itu, timbulah niat jahat dalam hati Busim Hoatsu. Dia meracuni ayahku dan membunuh ibuku, untung pamanku cepat-cepat muncul menolongku, kalau tidak aku pun pasti mati di tangannya. Pada waktu itu, aku baru berusia setahun. Pada waktu itu, aku baru berusia setahun.